Intro 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 Hampir 10 tahun di nanti Korea Selatan akhirnya meluncurkan KF-21 Boramai, jet tempur buatan dalam negeri mereka, Korea Aerospace Industry Ltd atau KAI yang merupakan kerjasama dengan Indonesia. Pesawat jet tempur KF-21 Boramai buatan Indonesia dan Korea Selatan ini lebih canggih dari pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, termasuk pesawat F-16 dan Sukhoi. Bahkan, penerbangan pertama KF-21 Boramai hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan pada 2022. Regularisasi komitmen keuangan Indonesia tampaknya menjadi masalah antar belah dua pihak. Indonesia yang seharusnya membayar 20% dari biaya program, tetapi sejauh ini baru membayar seperempatnya saja. Hal ini tentunya bisa menghambat proyek KF-21 Boramai bukan tentang biaya saja, tetapi komitmen Indonesia terhadap kerjasama yang disepakatinya. Media Korea Selatan, Donga, menyoroti hal ini dan mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak terancam gagal. Dalam hal ini, Donga menyebutkan kalau Indonesia sudah menunggak selama lima bulan dari kesepakatan yang ada. Meskipun Indonesia telah menandatangani kesepakatan akhir mengenai pembagian biaya dengan pemerintah Korea Selatan, Indonesia belum mengambil langkah untuk menerapkan kesepakatan tersebut selama lebih dari lima bulan, tulis Donga. Oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat dari administrasi program akuisisi pertahanan Korea Selatan mengungkapkan, kalau Indonesia telah menyelesaikan penyusunan perjanjian akhir melalui konsultasi tingkat kerja dengan DAPA setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo berkunjung ke Korea Selatan. Perjanjian tersebut meminta pengurangan porsi kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut, penyesuaian metode pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. Hal ini pun hanya akan jadi hambatan atau kemungkinan keterlambatan dalam pengembangan jet tempur akibat tidak dibayarnya kontribusi. Lima pertemuan konsultatif tingkat kerja antara kedua negara diikuti setelah Presiden Indonesia Joko Widodo menuntut negosiasi untuk menyesuaikan kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut dengan mengutip kesulitan ekonomi pada 2018. Indonesia awalnya setuju untuk membayar 1,7338 triliun won atau sekitar 1,45 miliar dolar, tetapi belum membayar 704,1 miliar won atau 589 juta dolar dari total utangnya sebesar 931,3 miliar won atau 779 juta dolar hingga paruh pertama tahun ini. Tak hanya itu, menyusul pembayaran Indonesia yang menunggak ini, DAPA pun berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja ke-6 untuk memulai implementasi dari kesepakatan yang telah diselesaikan. Tetapi Indonesia menunda menyetujui kesepakatan tersebut dengan alasan pandemi COVID-19 dan proses peninjauan tingkat kerja internal. Dalam hal ini, Korea Selatan bahkan mengirim lima surat yang meminta diadakannya pembicaraan tingkat kerja. Indonesia pun mengirimkan balasan dan menginformasikan niatnya untuk mengadakan pertemuan konsultatif tingkat kerja pada akhir Juli. Namun demikian, rencana itu pun belum ada tindakan, pihak oposisi mengatakan pemerintah Korea Selatan hanya terlibat dalam negosiasi pasif. Sesuai dengan prinsip dan akal sehat, satu pihak tidak boleh dipaksa untuk membuat konsesi sepihak. Kita harus membawa situasi yang saling menguntungkan, kata Kang. Sebelumnya, rencana Indonesia membeli jet tempur Rafale Perancis cukup membuat Korea Selatan harap-harap cemas. Ketakutan besar rupanya menghantui pemerintah Korea Selatan jika Indonesia jadi beli jet tempur Perancis, Rafale dan meninggalkan proyek KF-21 Boram. Indonesia adalah satu-satunya investor asing utama dalam proyek KF-21 Boramai, membayar 1,6 triliun won, 1,4 miliar dolar, atau 20% dari label harga pengembangan 8,5 triliun won. Terima kasih telah menonton!